Hi! It's Milo Zipara! Welcome back to my channel! Di video kali ini, aku mau mengajak kalian untuk ikutan dalam Get Unready With Me Biasanya kan aku suka bikin tutorial atau misalnya Get Ready With Me Nah kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat, biasanya aku kalau remove makeup kayak apa sih Kebetulan hari ini aku lagi habis photoshoot, jadi makeup aku lumayan heavy Tapi pokoknya aku lumayan pakai full makeup hari ini Jadi aku mau ngasih kalian step-step yang aku lakukan kalau aku lagi mau remove makeup aku Jadi intinya dalam remove makeup itu penting banget dalam setiap step-step skincare kamu Karena sebenarnya kalau misalnya kamu males untuk ngebersihin muka, itu bisa efeknya panjang banget sih Yang pasti bisa jerawatan, bisa komedo, dan jangka panjangnya itu bisa lebih cepat bergeriput gitu Jadi dia kayak cepat kusam gitu loh Jadi aku sama sekali gak pernah skip yang namanya bersihin muka Nah kebetulan, hari ini kan makeup aku lagi-lagi heavy nih Jadi aku mau ngasih kalian step-stepnya yang biasa aku lakukan kalau aku lagi pakai makeup yang agak heavy Gitu loh, jadi ini aku akan sibang dulu rambut aku Menggunakan si banduk kiki ini Step pertama yang aku biasa lakukan itu adalah yang pasti coket bulu mata Jadi aku akan coket bulu mata aku Ini yang pertama aku akan coket bulu mata Kalau misalnya bulu mata aku biasanya suka pakai berkali-kali sih Jadi aku akan simpen Ini dari Nicholas bulu matanya, aku suka banget Dari sini biasanya aku akan mulai membersihkan dengan menggunakan makeup remover Dan makeup remover yang aku akan pilih pertama kali itu biasanya aku gunakan untuk membersihkan mata dulu Jadi aku akan menggunakan kapas Dan akan menggunakan si... Oh ya kan makeup remover Oh ya makeup remover yang aku pakai sekarang ini adalah dari Etude House Aku akan pakai ini membersihkan mata aku Jadi hari ini aku pakai eyeliner yang waterproof juga Tapi aku gak pakai mascara Jadi aku akan pakai untuk membersihkan mata aku Oke Dari sini biasanya aku akan pakai micellar water Micellar water yang aku pakai ini adalah Bioderma Ini udah botol ke... Seratus Saking banyaknya ini adalah micellar water yang aku selalu pakai Ini dari Bioderma Aku akan pakai ini untuk membersihkan muka aku dulu Jadi aku akan pakai foundation ya Ini aku akan membersihkan dulu muka aku Dengan menggunakan sih Bioderma Bioderma ini aku suka banget Karena dia gak ada wanginya Terus dia bisa membersihkan sampai bener-bener bersih banget gitu loh Kayak aku tuh berkali-kali pakai ini sampai bener-bener gak ada bekasnya Tapi kalau misalnya kalian pakai yang lebih murah Salah satu rekomendasi aku adalah Tons Pons micellar water tuh salah satu apa ya Duknya Bioderma yang paling murah sih Duknya sekitar 23.000 Nah setelah dari sini Kalau sambilnya makeup aku yang lagi heavy kayak gini Aku akan teruskan dengan menggunakan cleansing oil Jadi aku ada dua cleansing oil yang aku suka Yang pertama ini dari si Shadow Ini lusannya perfect cleansing oil Nah kalau si cleansing oil di si Shadow ini dia tipikalnya Kalau misalnya kita pakai Kita harus pakai air untuk Apa sih kayak bikin diri putih kayak emulsifying ya Jadi kayak pokoknya kita habis pakai ini Kita pakai air nanti dia akan hilang Yang kedua ini ada tipikal kayak gini Ini dari sensasi yang buatanika Ini cleansing oil juga Nah kalau dia itu tipikalnya bukan dibilas pakai air Tapi dihapus pakai White cloth aja Nah hari ini aku akan pakai ini sensasi yang buatanika Untuk memastikan bahwa Muka aku tuh udah bener-bener clean Jadi aku akan pakai ini di Tangan aku Ini wanginya seger banget Ini kalau disini terlisannya Dia mengandungnya tuh banyak banget Yang pasti dia Rejuvenating pomegranate Jadi dia contains active plant Botanical of Argan Pomegranate sama Sheinat Jadi dia 100% pure composition Jadi aku akan pakai ini Terus aku akan memijat-mijat Muka aku Peja-peja untuk memastikan bahwa Si Foundation-nya Bedaknya Si eyelinernya udah bener-bener hilang Ini natural banget Jadi nggak wangi Juga wangi-wangi natural Bukan wangi-wangi yang buatan gitu Nah habis ini Aku akan Lap Dengan menggunakan Anduk hangat Ini aku udah Aku masih pakai Air sama air hangat Dari sini aku akan Lap dengan menggunakan si Anduk hangat ini Kalau misalnya Kamu Bersihkan muka pakai Anduk Jangan terlalu Ditekan Karena kan sebenarnya Anduk ini kan kasar ya Jadi Aku biasanya kalau pakai Anduk tuh Pelan-pelan aja Supaya nggak Kasar di kulit gitu kan Oke Dari sini Aku akan menggunakan Cleansing Gel Ini aku Biasa kayak cuci muka Biasa pakai Air Di sini yang aku pakai Itu adalah Crave Beauty Ini yang matcha ham Hydrating cleanser Ini salah satu Cleanser favorit Yang lagi aku suka banget Kalau kalian tahu Liayu Ini yang bikin dia Dia itu Natural Ingredients juga Di sini tertulis Matcha Femseeds Oats Almond Vitamin B5 Sama Sodium PCA Ini aku suka banget Jadi dia Bentuknya kayak gel gitu Bentuknya kayak gel Dan Ini Tinggal dipakai ke Wajah aja Sambil kayak Kita Membersihin muka Ini aku akan pakai air Habis ini Jadi karena dia mengandung matcha Yang kamu akan ciem itu Lebih ke wangi Si matcha nya Nah dari sini Aku akan lap lagi dengan menggunakan Andruk basah Yang sudah pakai air hangat Oke Setelah pakai si Crave Beauty Crave Matcha Ham Hydrating Cleanser Ini kamu kok sudah bersih ya Sudah pakai zinc oil Sudah pakai oil makeup remover Sudah pakai micellar water Sudah pakai micellar water Sebenernya dari sini tuh Setahap pembersihannya sudah selesai Sudah selesai Sebenernya Cuman dari sini Aku biasanya akan tambahkan lagi Ke step berikutnya Aku biasa pakai si La Roche-Posay Ini Cero Zinc Jadi habis Jadi habis kita bersihin muka Itu kan Kadang-kadang kan kita suka bersihnya Agak Heboh Gitu kan Dan itu kadang-kadang suka bikin kulit itu jadi kering Dan kadang-kadang memang cleanser ada yang efeknya bikin kering juga Jadi kalau misalnya Pernah gak sih kamu kayak abis suci muka tuh semukanya kerasa ketarik Nah itu biasanya kandungan oil dan moisturizer yang ada di kulit kamu tuh keangkat juga Nah Untuk menghalangi Untuk menghindari itu terjadi Jadi aku biasanya habis suci muka suka pakai La Roche-Posay yang serum segini Jadi dia kayak face mist gitu sebenernya Jadi aku akan pakai Belum bisa sampai basah Sampai basah Jadi yang tadi kulit aku yang udah kering karena cuci muka Dengan si La Roche-Posay ini Dia akan menjadi lebih lembak lagi Sebelum akhirnya kita masuk ke kategori skin care Yang setelah kerinca Jadi aku akan biarkan ini meresap dulu Dia kayak bener-bener Apa sih dia? Meluat ke udara Dan disini Selanjutnya aku akan masuk ke toner Toner macem-macem Ada yang tipikalnya dia exfoliating toner Exfoliating toner itu contohnya kayak misalnya Ini Kaliluia ini juga Creve Beauty Ada juga yang kayak Pixi Glow Tonic Nah tapi kebetulan Kemana aku udah pakai ini Ini adalah Kaliluia Ini dia itu ada Hyaluronic acidnya Which is Dia bener-bener bisa peeling Tapi soft peeling Jadi exfoliating your skin Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai tipikal-tipikal kayak Pixi atau Kaliluia ini Kita pakai mungkin seminggu dua kali aja Jangan terlalu sering Karena nanti kulitnya bisa sensitif Nah kebetulan aku kemarin udah pakai ini Udah pakai ini Jadi aku hari ini gak akan pakai ini lagi Tapi instead aku akan pakai toner yang lebih hydrating Seperti contohnya SK to Facial Treatment Essence Jadi ini adalah booster Yang aku selalu pakai Selalu gak pernah gak Sebelum aku menggunakan skincare Jadi ini aku akan pakai Orang ada yang suka pakai tisu atau kapas Ada juga yang sukanya langsung ke tangan Nah kalau aku sukanya langsung ke tangan Jadi dari sini Aku akan puk-puk ke wajah aku Nah kalau sudah biarkan dia mengeri seperti tadi Di si LaRasse Posay Se-Se-Se-Se-Rosing Namanya sudah lah Si LaRasse Posay tadi Ini aku akan biarkan dia mengering Step yang berikutnya itu adalah Masuk ke skincare Kebetulan hari ini Aku lagi pakai masker Nah ini masker yang aku pakai adalah SK to Ini aku akan pakai Ke seluruh wajah aku Ini yang aku pakai ini Si SK to Overnight Miracle Mask Ini sudah pernah aku bahas juga di Youtube channel aku Di video sebelum ini Jadi aku gak akan menjelaskan Terlalu panjang Tengah ini Yang pasti Masker ini tuh sangat Sangat hydrating banget Jadi kadang-kadang Bukan kadang-kadang Jadi biasanya aku kalau misalnya Lagi pakai masker ini Aku gak pakai Skincare lagi setelah ini Jadi aku langsung buat tidur aja gitu Oke Udah Itu adalah Rutinitas skincare aku Bukan rutinitas skincare sih Rutinitas kalau aku remove makeup Jadi intinya itu adalah Pastikan kamu membersihkan secara sempurna Jangan ada instant-instant Apalagi kalau misalnya Kamu tipikal yang suka menggunakan makeup heavy Semoga video aku ini membantu kalian Selama ini yang mungkin bingung gimana cara membersihkan makeup Itu tadi adalah cara aku Mungkin cara kamu beda Oke Itu aja Dari aku Apalagi ya Hmm Udah sih itu aja Thank you for watching And I'll see you in my next video Bye 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 Bye